Halo kawan Oke kita bahas tentang apa ini Trigono ini enggak susah ya ini hanya merubah status status lajang jadi pasangan EC status radian menjadi status derajat jadi nyatakan 1,57 radian dalam bentuk derajat Oke kalau kita jawab jadi gini nih jawab oke ya sip yang ditanyakan lagi nih 1,57 radian ini satuannya radian karena ada satuan radian ada satuan derajat pertanyaannya nanti berapa derajat Oke sekarang sebelum kita kerjain catat dulu nih inget-inget kembali ya kan bahwa satu radian 1pi radian biasanya gitu tuh 1pi radian ingetnya itu sama dengan 180 derajat Oke atau biasanya kalau di Trigono ingetnya adalah pi pi derajat itu senilai dengan 180 derajat nah gitu Oke jadi p itu sama dengan 180 derajat kalau bentuknya disini pi pi radian sama dengan 180 derajat mudahnya gitu gitu ya berarti nanti satu radian ini nah satu radian ini sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi nah gitu oke HPnya berapa nanti berarti pinya bisa pakai apa coba irat bukan irat itu ya satu radian maksudnya ya satu radian itu sama dengan pinya itu bisa dipakai Oke 3,14 nah seperti itu oke ya sip berarti artinya nanti nih 1,57 radian sama dengan berapa terjat ya udah kita terus aja 1,57 radian itu sama dengan 1,57 dikali 180 derajat per pi nah seperti itu oke berarti sama dengan 1,57 kayak tadi pinnya diganti dengan 3,14 oke 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 ya adakah yang bisa diseranakan bisa ini dia 3,14 kalau dibagi 1,57 tuh ini dibagi ini habis dibagi 1,572 ya enggak tuh tinggal 180 dibagi 2 berapa betul 90 90 derajat Oh jadi ternyata 1,57 radian itu nilainya nilainya setara dengan berapa setara dengan 90 derajat nah gitu sop ya oke gitu kawan ini ada oke sip cakep ngerti ya so easy semangat terus kawan sukses sampai tujuan oke kawan ini ada soal ini akan berubah dalam bentuk radian jadi awal yang dirajat berubah untuk radian sebenarnya enggak susah jadi klunya tuh intinya gini 1pi itu sama dengan 180 derajat Hai atau ini nyamanya 1pi radian nah 1pi radian atau gini 1pi radian sama 180 derajat ini bisa kita rubah dalam bentuk derajat atau radian kalau ditanyakan radian nanti ya yang ditanyakannya berubah berubah radian berarti artinya 1 derajatnya itu sama dengan pi dibagi 180 api dibagi 180 derajat nah nanti ini berupa radian isinya nah gitu ya kalau ini hasilnya nanti berubah radian dan indahkan berubah dari derajat ke radiannya dari derajat ke radian gimana kalau nanti pertanyaannya dari radian berarti nanti 1 radian ke derajat berarti 180 derajat dibagi 1pi atau dibagi pi nah gitu oke ya sip sekarang ini catatannya jadi ini hanya catatan aja catat oke sekarang yang ditanyakannya adalah 250 derajat itu berapa radian ini berapa radian berarti artinya lihat derajat rubah ke radian caranya seperti ini kalau 1 derajat sama dengan pi dibagi 180 derajat berarti kalau 250 derajat sama aja ya 250 derajat dikali 3,14 dikali 3,14 dibagi dengan 18 radiannya dikali dan ini nanti kawan oke ya berarti kira-kira berapa ini hasilnya kalian boleh cek pakai kolator Hai hasilnya nanti kurang lebih 4,36 1111 gitu ya radian selesai dah gitu kawan oke ya ada jawabannya yang seperti ini 4,36 mana oke cakep so easy gitu ya sip see you next semangat sukses buat kalian oke kawan kayaknya ada soal bagus nih ya ini kita dulu pernah belajar dengan yang namanya apa ya hmm busur ya di SMP kita pernah belajar namanya busur tapi disini aplikasinya sedikit berbeda nih kita kita jawab ya jawab ya Oke gitu ya di sini dulu di apa namanya di 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 SMP kita udah belajar yang namanya panjang busur panjang busur tuh misalnya kita dikasih lambang seperti ini ini rumusnya adalah apa besarnya sudut teta ini panjang busur teta ya dibagi dengan 360 derajat dikali dengan kelilingnya ya atau dua PR nah gitu oke ya sip ah kalau begitu oke atau ini jangan teta deh ya ini kita sebutnya AB aja juga misalnya ya biar beda ini AB aja panjang busur AB ah seperti itu gitu ya oke oke atau ah di SMP karena kita di SMP di SMA karena kita menggunakan apa ini namanya eh radian nanti ternyata oke ya tapi karena kita ini nanti menggunakannya adalah radian nanti kita bisa juga gunakan hubungan antara apa namanya panjang busur dengan sudut ya tapi dengan cara yang lain yaitu dengan cara radian juga nih contohnya gini eh S S itu panjang busur itu sama dengan pi kali R nah sudut kali R kali jadi jari-jari yang tidak kan nanti jari-jarinya atau sama aja jari-jari itu S yaitu panjang busur dibagi dengan sudutnya ah tapi kalau perhatikan nih kalau kalian perhatikan di sini ini kan senti satuannya ya nggak tuh ah cm ini satunya derajat ah derajat Oke biar nggak satunya derajat ini kita berubah nanti bentuk ke apa coba betul kita berubah sudutnya berupa keradian jadi kita dapat dulu gini nih sebelum kesini ya ini ini makan catatan zaman SMP lah ya jadi ini nih zaman SMP dulu kita pakai ini nih tapi kita nggak pakai yang ini ini hanya intermezzo aja nih untuk mengingat aja nih zaman SMP ah kitanya pakai yang ini bahwa busur itu sama dengan adalah sudut dikali jari-jari atau jari-jari itu sama dengan busur dibagi besarnya sudah tapi sudutnya harus dirubah dalam bentuk radian Oke kita berubah dulu nih di sini eh kita punya tadi sudutnya adalah 30 derajat Hai akal kita berubah dalam bentuk radian 30 itu sama aja gimana betul 30 per pi atau dikali eh seperti Oh dikali-kali dikali sepuluh 180 kali pi jadi gini nih kali pi per 180 derajat ini radian nih nah gitu ya Hai ah ini satuannya merubah jadi radian nah gitu nah ini kalau kita hitung nih jadi gimana kawannya coret-coret jadi 6 ya enggak berarti artinya nanti sudutnya tuh besarnya sama dengan pi per 6 radian ah gitu ah ini berikutnya bisa hitung di sini berarti jari-jarinya nanti SS nya itu adalah apa S itu panjang busurnya disini itu 25 ah gitu kawan dibagi Hai piknya yaitu piknya agama tetaknya yaitu pi per 6 berarti pi per 6 akhirnya atau itu kita bisa terus menjadi gimana 25 dikali 6 dibagi pi ah gitu atau sama dengan 25 kali 6 berapa 150 dibagi pi 3,14 Oke kalau selalu bagi tiga tuh berapa kurang lebih 50-50 kurang nih kira-kira mana ya sip sip ini kurang lebih nanti kalau kalian tuh 47,77 sekian lah gitu oke 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 ada kira-kira jawabannya seperti itu ya harusnya ada harusnya nih yang gini 47,77 ada ini dia aha gitu ya sip oke 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 mau pakai cara ini juga boleh sebenarnya gitu ya tapi karena ini bahasanya berubah radian kita menggunakan caranya caranya cara yang mana kawan ya cara yang ini aa gitu ya oke 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 cakep benar see you Sukses selalu buat kalian